Pengurus Kabupaten Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kabupaten Temanggung masa bakti 2023-2024 resmi dilantik dan dikukuhkan. Kedepan, pengurus NPCI Temanggung diharapkan mampu berupaya maksimal dalam meningkatkan prestasi atlet berkebutuhan khusus atau Paralimpik Kabupaten Temanggung. Pelantikan dan pengukuhan pengurus NPCI Kabupaten Temanggung masa bakti 2023-2027 dilakukan oleh pengurus NPCI Jawa Tengah di Gedung Koni Temanggung. Hadir pula dalam pelantikan tersebut asisten dua setda Temanggung Ripto Susilo, perwakilan Kodim, Dindikpora, Dinsos, dan sejumlah atlet paralimpik berprestasi asal Kabupaten Temanggung. Pengurus NPCI Kabupaten Temanggung masa bakti 2023-2027 masih didominasi oleh muka-muka lama, diketuai oleh Deden Sri Purwantoro yang merupakan ketua NPCI masa bakti sebelumnya. Dalam pelantikan tersebut juga diserahkan bendera pataka NPCI dari pengurus NPCI Jateng ke ketua NPCI Kabupaten Temanggung, serta menandatangan berita acara pelantikan. Dalam kata sambutannya, Ketua NPCI Jateng Osrita Muslim mengatakan, sangat berterima kasih kepada Pemkap Temanggung atas bantuan dan kerjasama kepada NPCI Temanggung. Dirinya berharap agar dengan kepengurusan baru mampu meningkatkan prestasi atlet paralimpik. Bapak Bapak Bupati Temanggung dan hadirin yang berbahagia, perjalanan panjang organisasi NPCI dalam upaya mewujudkan mimpi untuk mengangkat harga, derajat, serta pantabat disabilitas melalui prestasi olahraga, mengalami banyak sekali perubahan. Dari perubahan nama, status, pendudukan, pengakuan seolah peningkatan capaian investasi, bahkan dalam beberapa event kejuaraan, baik pendidikan nasional atau internasional, NPCI selalu memperoleh investasi yang sangat membanggakan, bahkan memiliki investasi yang non-disabilitas. Sementara itu, asisten dua sedat temagung Ripto Susilo mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus yang baru saja dilantik. Dirinya berharap, para pengurus baru bisa menjalankan organisasi dengan baik dan terus mampu membina dan meningkatkan atlet paralimpik baik tingkat regional maupun internasional. Ini semuanya yang memuat-muat biasa untuk membangunan perangkat di BPUB kita. Dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Kedua NPCI Jawa Tengah, dengan rangka mengundi hak-hak disabilitasnya harus cepat semua. Tidak ada bedanya, kawan-kawan yang diberikan sesuatu kepada Allah SWT, tetapi segala sesuatu pasti ada, makanya ada manfaatnya. Hari ini luar biasa, saya sampaikan penghargaan yang luar biasa kepada kawan-kawan NPCI yang sudah mengembangkan olahraga, baik dari tingkat kabupaten, provinsi, maupun di nasional, maupun di internasional.